Memelihara seekor ular piton seringkali dianggap aneh oleh orang lain, tetapi wanita ini justru memelihara ular piton sepanjang 5 meter. Mel telah menemukan hewan peliharaan yang sempurna untuk rumah kecilnya, seekor ular yang tidak perlu banyak perawatan, dan tidak mengganggu siapapun dengan suara berisiknya seperti anjing tetangga, yang seringkali mengganggu dengan suaranya yang menyalak sepanjang hari. Mel memiliki hubungan khusus dengan ularnya, yang dia beri nama Fang. Fang datang ke dalam hidupnya pada waktu Mel mengalami kesetiaan, dan Mel merawatnya dengan baik. Meskipun beberapa orang mungkin merasa bahwa memiliki ular sebagai hewan peliharaan adalah sesuatu yang menyeramkan atau menakutkan, tetapi Mel tidak pernah mengalami masalah apapun. Fang tidak pernah sekalipun mencoba untuk menyakitinya, atau bahkan tamu yang datang. Mel selalu menyimpan ular pitonnya di vivarium dengan lampu panas, seperti biasa untuk hewan peliharaan jenis reptil. Namun, akhir-akhir ini, Mel merasa kesetian, dan berpikir untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dengan ularnya. Mel ingin lebih memiliki keterikatan dengan ular pitonnya, dibandingkan dengan tetangganya dengan anjing peliharaannya, yang sering dibiarkan tidur di luar rumah setiap malam. Hal ini memberikan ide pada Mel, untuk membiarkan ular piton meringkuk bersamanya di tempat tidur. Mel merasa gembira saat melihat taring ular piton yang meringkuk di dekat tubuhnya, meskipun tubuhnya bersisik, tidak hangat dan berbulu seperti anjing. Ular piton tersebut tampaknya menikmati tempat tidurnya yang baru, sehingga Mel membiarkan ular itu meringkuk di dekatnya, dan menjadi suatu kebiasaannya setiap malam. Dari kepalanya sampai ke jari kakinya, ular piton tersebut merayap di dekatnya, meskipun Mel tidak tahu apakah ular tersebut menjaganya saat ia tidur. Tetapi pada suatu malam, anjing tetangga terus menggonggong dan mengganggunya, ia terbangun dan tidak menemukan ular peliharaannya, ia berpikir mungkin ular itu berada di bawah ranjangnya. Semakin hari, Mel semakin merasa nyaman dengan ular pitonnya yang terus bergerak di dekatnya. Keesokan harinya, seperti biasa Mel menyiapkan makanan untuk ular peliharaannya, tetapi ular itu tidak tampak lapar. Sepanjang hari ular itu tetap di tempat tidurnya dan menolak untuk makan, dan dia juga tampak lebih gelisah dari biasanya, terutama ketika Mel memindahkannya kembali ke vivarium. Mel bertanya-tanya, mengapa ular kesayangannya itu terlihat sedikit lesu daripada biasanya, apakah ia sakit? Mel merasakan ular itu terlihat sedikit agak aneh, pikirnya pasti ada sesuatu yang salah. Tetapi apakah itu hanya perasaannya saja, atau bagaimana ular itu bisa berubah tingkahnya dalam semalam. Sampai keesokan harinya, kondisi ular itu tetap tidak berubah, dan Mel mulai khawatir. Kemudian dia memutuskan untuk membawa ular itu ke dokter hewan, untuk memeriksa perut ular itu, takutnya ia telah memakan sesuatu yang tidak biasa. Selama pemeriksaan, salah satu dokter hewan mengerutkan kening, yang membuat jantung Mel berdetak kencang. Ia berpikir, apakah yang dilihat oleh dokter hewan itu? Kemudian dokter menanyakan serangkaian pertanyaan tentang ular peliharaannya, termasuk tentang kebiasaan makan dan tidurnya. Saat itulah Mel menceritakan ritual ikatan malamnya dengan Fang, lalu dokter hewan menunjukkan USG pada Mel, dan Mel tidak mengerti apa yang dilihatnya, sebab perut ular itu dalam keadaan kosong, jadi apa masalahnya? Selanjutnya dokter hewan bertanya kepada Mel, apakah ular itu biasanya selalu menggeliat di sepanjang tubuhnya, dan meringkuk di sekelilingnya saat dia berbaring di tempat tidur. Dokter hewan tersebut kemudian menjelaskan, bahwa ular itu memang sengaja berhenti makan, bukan karena dia sakit, tetapi karena dia sedang bersiap untuk makan besar. Ular sering memakan hewan yang jauh lebih besar dari dirinya, karena kemampuan mereka melepaskan rahangnya dengan lebar. Setiap malam, selama berada di samping Mel, ular piton itu sebenarnya sedang mengukur makanan besar. Ia dengan sabar, menunggu sampai saat yang tepat, untuk memakan mangsanya, dalam hal ini adalah Mel sendiri, yang tidak menyadarinya. Mel terdiam di ruang dokter itu, ia mencoba mencerna semua yang baru saja dikatakan dokter padanya. Tak lama kemudian rasa dingin merayapi punggungnya, dia baru menyadari, bahwa ular kesayangannya telah bersiap untuk memakannya, di saat dia sedang tidur. Ia menganggap bahwa kedekatan mereka adalah ikatan yang kuat, kemudian ia bertanya-tanya apakah ular itu mengawasinya pada malam hari, dan menunggu dia sebagai mangsa berikutnya. Dengan shock Mel kembali ke rumah bersama ular piton peliharaannya, Mel segera meletakkan ular itu di vivarium dengan digembok, dan jauh dari kamar tidurnya. Mel masih sangat mencintai ularnya, dan ia masih percaya, bahwa ular bisa menjadi hewan peliharaan yang bagus, tetapi mulai sekarang dia harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab agar terhindar dari bahaya apapun. Kemudian Mel menceritakan kepada tetangganya, bahwa ia beruntung lolos dari kematian yang mengerikan. Mel juga berbagi ceritanya di media sosial, dengan harapan agar pecinta ular lainnya dapat belajar dari pengalamannya, dan lebih berhati-hati memelihara hewan peliharaan mereka yang merayap itu, sebab bahaya selalu bisa terjadi pada pemilik ular yang ceroboh. Sampai saat ini Mel masih bertanya-tanya, apa yang akan dia lakukan, jika ular peliharaannya itu menyerangnya di tengah malam, apakah dia bisa melarikan diri, dan bagaimana dia bisa melarikan diri. Bagi sebagian orang, ular adalah hewan peliharaan yang berharga, memelihara ular sebagai hewan peliharaan itu indah, memiliki misteri dan mempesona. Tetapi apakah Anda akan membiarkannya tidur di tempat tidur Anda? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.